1, 2, 3, FUNKY Hai guys, kali ini gue mau sharing update iOS 15 Tapi sebelum itu, gue mau jelasin bug-bug yang muncul pada iOS 14.8 itu guys Nah jadi gue udah merangkum beberapa bugs yang muncul pada iOS 14.8 Nah bug yang pertama di HP gue itu cepet panas Kemudian itu pasti ngaruh banget ke baterai sih Yang cepet boros, kemudian scroll tuh bisa patah-patah gitu guys Dan yang keempat itu ada notifikasi masuk tapi gak bisa dilihat di notification bar Terus HP tiba-tiba nyala sendiri gitu guys pas keadaan mati Nicknya suka error, kemudian sinyalnya kadang-kadang nyala sendiri Touchscreen juga suka kurang responsif gitu guys Makanya gue pengen cepet-cepet buat update iOS ke-15 guys Nah iOS 15 itu yang ditunggu-tunggu banget sama gue Karena di iOS 14.8 itu kayak parah banget Nah jadi ini gue update di tanggal 23 Karena tanggal 20 itu Kan sebenernya kan udah rilis tanggal 20 September Cuman ini baru keluar di tanggal 23 September gitu guys Jadi gue langsung update aja Lewat HP-nya langsung Karena kayak sinyalnya tuh lagi error Kalian tau kan Indihome lagi susah banget kan Dan ini gue kayak parah banget sih unduh pake wifi Jadi gue sampe rumah nih langsung gue ganti pake data seluler Jadi langsung aja ke yang udah diunduh ya guys Nah jadi ini udah gue unduh tinggal install aja IOS 15 nya Jadi kalian sebelum update itu Ada beberapa hal yang harus kalian siapkan Seperti penyimpanannya harus minimal 5GB ya guys disisain Nah pada waktu lagi di update itu Kalian gak usah pencet-pencet apa-apa Kalian tinggal tunggu aja Karena ini bakal ngerusak gitu Jadi barangkali ada kesalahan Jadi kalian ditunggu aja sampe selesai Oh iya BTW ini harus Sebenernya harus minimal 60% ya baterainya Cuman kalian bisa juga Sambil nge-charge kayak gue ini Ini gue sambil di-charge Ini kalian tunggu aja ya guys Gue percepat dulu Nah alhamdulillah ini udah selesai Buat update IOS ke 15 Di Iphone XS gue Ini udah masuk ke menu home Kita tinggal swipe up aja Kemudian kita tinggal masukin Buat passwordnya guys Nah kalau udah selesai Kalian tinggal klik lanjutkan Lanjutkan aja Kalau udah selesai Ini udah ada keterangan Pebaruan perangkat pengunat selesai Kalian tinggal klik lanjutkan Ini juga disuruh pilih jaringan wifi Tapi gue langsung berikutnya aja Skip-skip aja ya guys Biar cepet Jadi untuk update-an kali ini tuh Kayak udah gue tunggu-tunggu banget Karena di hp gue tuh Gue udah kayak gak tahan banget Karena di IOS 14.8 tuh kayak Aduh nyesel banget Pas 14.7.1 Itu gue udah nyaman-nyamannya Terus pas pindah ke 14.8 tuh Malah parah banget Jadi gue udah bener-bener nungguin banget IOS 15 nya Nah ini buat settingannya udah selesai semua Kalian bisa dilihat Ini di pengaturan Ini pengaturannya udah kayak baru gitu ya guys Udah diperbarui Jadi gak ada pembatasnya gitu Kecil-kecil juga icon nya Terus kita coba buka umum Ini udah mengenai Terus kalian bisa lihat Ini udah IOS 15 guys Gue seneng banget Dan Alhamdulillah udah selesai kayak gini Terus kita coba ganti wallpaper nya Biar yang khas gitu loh guys Yang baru kan IOS 15 itu kan Yang baru itu udah ada Nah kayak gini guys Biar kerasa gitu IOS 15 nya Nah ini udah Gue pasang wallpapernya Kemudian kita keluar aja Terus kita lihat status bar nya Ini ada beberapa fitur baru Ada Ini apa Ada oh ini speaker Speaker nya itu ada Beberapa mode Terus disini ada Focus Nah kayak gitu guys Keren kan Kemudian kita juga buka Battery health nya Ini Alhamdulillah kapasitasnya Masih maksimum 83% Dan sinyal nya Alhamdulillah Gak kena blokir imai ya Padahal gue pake sinyal 3 Nah nanti buat review Dan penambahan fitur-fitur yang baru Di IOS 15 Gue mau bikin Di video terpisah Jadi kalian tungguin aja Di video berikutnya ya See you on the next video Sub indo by broth3rmax